Akhir-akhir ini, publik antusias mengikuti jalan cerita Prabowo-Subianto dengan Titik Suharto. Puluhan tahun menjadi single parent pasca berpisah, hubungan keduanya kini terlihat romantis. Bahkan, baru-baru ini, Prabowo dan Titik tidak sengaja berpegangan tangan di depan orang banyak. Pasca peristiwa tersebut, status pernikahan Presiden RI terpilih 2024 itu disorot kembali. Keduanya menyematkan kata, pernah, pada identitas diri di kolom status pernikahan. Apa sebenarnya maksud dari kata tersebut? Keduanya menjadi sorotan akhir-akhir ini karena kerap tampil bersama. Misalnya saja saat Titik hadir dalam penetapan Prabowo sebagai capres terpilih di kantor Komisi Pemilihan Umum, Rabu, 24 April 2024. Titik juga beberapa kali memamerkan momen kebersamaannya dengan Prabowo dan anak mereka, Didit Hedy Prasetyo. Pada 14 April lalu, misalnya, dia mengunggah ke Instagram foto khusus saat disubuhi kue ulang tahun oleh Prabowo yang hadir pada acara syukurannya. Terbaru, terjadi pada perayaan ulang tahun Siti Harjanti di Gedung Powayangan, Jakarta Timur, Kamis, 25 April 2024. Prabowo awalnya mendapat potongan tumpeng pertama dari Siti Harjanti. Titik Soeharto turut dipanggil ke atas panggung untuk meniup lilin. Lalu, tangan Prabowo dan Titik saling bersatu di dalam genggaman tangan Siti Harjanti. Melihat hal itu, Prabowo, Titik, dan istri Wismoyo langsung tertawa kecil. Mengutip kompas.com, status pernah kawin itu merupakan akibat pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan. Pengacara dari Kantor Hukum Ongkopurba & Partner, R. Ahmad Zulfikar Fauzi S.H, mengatakan status janda atau duda didasarkan pada hasil putusan gugatan atau permohonan talak berdasarkan putusan pengadilan. Atau, salah satu pasangan suami istri meninggal dunia. Ini berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, U Perkawinan, yang mengatur soal batalnya perkawinan. Adapun soal perceraian, permohonan talak diatur dalam pasal 39 U Perkawinan. Ia juga menyampaikan perbedaan alasan pembatalan perkawinan dan perceraian menurut hukum.